Selamat hari Sabtu, selamat berharapikan jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari Sabtu ini, biarlah kita sejenak beribadah kepada Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Bukun India KBP nomor 312 ayat yang pertama. Bukun India KBP Bukun India KBP Bukun India KBP Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sudara jemaat Tuhan, kerinduan Tuhan kita adalah memberkati dan memberikan kelimpahan kepada umatnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Tetapi Tuhan memberikan berkat atau kekayaannya dengan suatu tujuan yang sangat mulia. Seperti kita lihat Tuhan memberkati Abraham dengan tujuan supaya ia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Sebagaimana dapat kita baca dalam kejadian 12 ayat 2. Jadi Tuhan ingin berkat yang ia berikan itu tidak berhenti atau dinikmati untuk diri sendiri tetapi juga harus mengalir keluar. Oleh karena itu orang yang terberkati harus berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dapat kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 18-19. Jadi berkat yang dimiliki harus digunakan untuk melakukan kebajikan. Saudara jemaat Tuhan jika Alkitab menyatakan prinsip tentang memberi dan menerima, menabur dan juga menuai. Hal ini menunjukkan bahwa berkat yang disediakan Tuhan bagi orang yang suka memberi adalah sesuatu yang pasti dikenapinya. Bahkan dalam hal persepuluhan saja Tuhan menantang kita untuk mengujinya. Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat 10. Artinya apabila kita mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan dengan motif yang benar, kita pasti diberi kelimpahan. Banyak orang ingin menikmati hidup berkelimpahan dan diberkati. Tetapi dia tidak menerapkan, tidak mau menerapkan pola hidup suka memberi seperti yang Tuhan kehendaki. Banyak juga orang Kristen yang mencoba untuk memberi namun mengapa belum juga menampakkan hasil seperti yang diharapkan. Mengapa mereka seolah-olah tidak menuai sesudah menabur. Saudara banyak memberi dan membagi berkat kepada orang yang membutuhkan adalah investasi harta di surga. Banyak orang berpikir bahwa banyak memberi pasti akan rugi karena harta atau kekayaannya akan berkurang. Itulah prinsip dunia. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Amsal 28 ayat 27. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Amsal 11 ayat 24 dan ayat 25. Prinsip Alkitab justru mengajarkan kita untuk banyak memberi bila ingin diberkati. Inilah kehidupan yang berbuah-buah. Saudara Jemaah Tuhan menyimpan harta semata-mata untuk diri sendiri sama seperti saluran yang buntu, tidak terlalirkan atau tersumbat. Keadaan ini seperti lauk mati yang dikenal sebagai lauk terasin di dunia. Karena terlalu asin, tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan di tempat ini. Hanya bakteri tertentu saja yang bisa bertahan. Kita harus menggunakan berkat yang Tuhan berikan untuk menolong orang lain. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Lukas 6 ayat 38a. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP, nomor 802 ayat yang ketiga. Terima kasih. 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 Terima kasih.